Yara terhenti hingga Senin sore banjir di kawasan Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, tepatnya di kilometer 112 kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, belum surut. Puluhan petugas kepolisian setempat masih melakukan penerapan sistem buka-tutup untuk seluruh kendaraan yang akan melewati akses Jalan Nasional yang terendam banjir akibat meluapnya sungai pengabuan karena tingginya intensitas hujan. Bagi kolok kondisi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera yang ada di kilometer 112 kecamatan Merlung, Kendati Banjir, telah surut namun ketinggian air masih sepinggang orang dewasa. Sehingga petugas kepolisian setempat masih menerapkan rekayasa lalu lintas dengan buka-tutup atau bisa mengambil jalan alternatif lain dengan putar balik untuk menghindari tingginya air akibat banjir selama dua hari terakhir. Tak jarang bagi kendaraan truk yang nekat menerobos banjir di wilayah Iko mengalami mati mesin di tengah tingginya banjir, sehingga harus ditarik oleh kendaraan lain. Banjir Iko juga merupakan banjir yang tinggi pada tahun Iko, sehingga tak jarang membuat pengiriman barang ke sejumlah wilayah di Pekanbaru, Riau dari Jakarta bisa terlambat. Biasanya sih banjir-banjir biasa, ini sangat luar biasa ini. Apa permintaan kepada pemerintah Pak? Di tanggungan langi lah. Restanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta Menotoka. Terkait peristiwa Iko, dirinya langsung mengecek lokasi Polsek Merlung yang sempat terendam banjir pada minggu malam. Menurutnya jalan nasional tidak terputus, namun hanya sebagian kendaraan yang kecil dialihkan ke jalan alternatif lain. Tawares Muharman juga mengatuhkan, beberapa arsip dan data Polsek juga telah diselamatkan di tempat yang lebih aman. Baik, jadi memang kalau banjir ini karena sudah rutin tahunan, memang terima kasih Pak Alpohol juga sudah antisipasi untuk fasilitas-fasilitas peralatan kita seperti berkas-berkas, CPU komputer itu sudah diamankan memang. Nah untuk kedepannya tentu ini terkait sarana-prasarana ya, kalau bangunan Polsek, ya kita lihat memang masih sudah tinggi posisinya, hanya air masih masuk. Yang jelas dalam waktu dekat, penempatan ya, penempatan barang-barang itu kita tinggikan lah. Hingga saat ikut sebagian besar kendaraan sudah mulai bisa melewati jalan nasional. Jatah rendah banjir, seiring banjir mulai surut sejak Senin siang. Suria Kurniawan, Cek TV, Ngabar.